Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi percepatan penurunan stunting untuk membahas program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan serta evaluasi kegiatan pada tahun lalu. Salah satu fokus program yang akan dilaksanakan di tahun ini adalah terkait penanganan keluarga resiko stunting. Terkait dengan penyelenggaraan kegiatan orientasi. Senin 13 Maret, Dinas P3AKB Lombok Timur menggelar rapat koordinasi percepatan penurunan stunting. Dalam rapat tersebut, masing-masing bidang membahas program yang akan dilaksanakan serta evaluasi capaian kegiatan di tahun sebelumnya. Hadir dalam kesempatan tersebut, jejaran Dinas P3AKB serta seluruh UPT DP3AKB Kecamatan berdasarkan keterangan Sekretaris Dinas P3AKB Lombok Timur, Bayi Husin Yatul Gaimah, meskipun anggaran yang disiapkan terbatas, akan tetapi dengan keterlibatan berbagai pihak, utamanya masyarakat dan OPD terkait lainnya, seluruh program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Khusus di tahun ini, sesuai dengan instruksi Perpres 72 Tahun 2021 terkait percepatan penurunan stunting, DP3AKB akan fokus pada penanganan keluarga stunting, sehingga diharapkan melalui pertemuan pada hari ini, seluruh tim TPK yang terdiri dari bidan desa dan kader PKK bergerak secepatnya melakukan pendampingan bagi calon pengantin ataupun ibu hamil berisiko dan keluarga yang memiliki bayi balita. Alhamdulillah untuk tahun 2023 ini, dengan anggaran yang minim, tapi kita bisa berbuat lebih banyak dengan menggerakkan daripada masyarakat, pelibatan masyarakat. Oleh karena itu, dari masing-masing bidang, dengan kegiatan-kegiatan dan program-program yang ada itu akan lebih maksimal dengan menggandeng lintas OPD, lintas program. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan itu akan mampu memberikan dampak yang lebih kepada sasaran yang ada. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan evaluasi terkait program Kampung KB. Dari data saat ini, tercatat tiga kecamatan yang seluruh desanya telah memiliki Kampung KB, yaitu di Kecamatan Wanda Sabah, Zakrabara, dan Kecamatan Sukamulia. Kedepan, kegiatan Kampung KB akan diupayakan akan terus ditingkatkan sehingga mampu mencapai target di tahun ini. Baik Silawati, Sraparang TV, melaporkan.